Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPMPKH dan PBNT Pemegang kartu KKS Merah Putih Yang sampai saat ini masih menanti-nanti Pencairan PKH tahap kedua Maupun pencairan bonus tambahan PLT MRP 600 ribu Ada informasi terbaru pada hari ini Yang sangat istimewa Banjir bantuan sosial Ini benar-benar terpantau Masih sedang dicairkan oleh Bang Himbara Kemasing-masing kartu KKS KPM Dan berikut update pencairan Pencairan bantuan sosial PKH tahap kedua Maupun pencairan PLT bonus MRP 600 ribu Kira-kira daerah-daerahnya mana saja Bantuan sosial yang sudah terpantau Cair pada hari ini Bagi anda KPM PKH dan PBNT yang belum cair Saya doakan semoga pada hari ini Ataupun besok semoga Ataupun besok semoga uang bantuan PKH tahap kedua anda Maupun bonus tambahan PLT MRP 600 ribu Yang sudah anda nantikan Semoga akan segera ikutan menyusul cair Ada saldo masuk di kartu KKS Merah Putih anda Secara tiba-tiba Karena proses pencairannya ini Benar-benar sedang dilanjut Sampai menjelang lebaran Idul Fitri Dan berikut langsung saja Update pencairan bantuan sosial Yang sudah terpantau Cair bantuannya pada hari ini Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe Like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Dan berikut langsung saja Terpantau ada KPM Yang baru saja cair bantuan PKH tahap keduanya Yang pertama Kali ini untuk di daerah Garut Jawa Barat KPM ini berkomentar Alhamdulillah terisi juga saldonya Untuk KKS Bank Mandiri Silahkan dicek ya PKH tahap kedua Bank Mandiri daerah Garut Cair senilai 736.000 rupiah Kemudian selanjutnya Masih untuk di daerah Garut Baru saja diambil Untuk bantuan PKH tahap kedua Di Bank Mandiri KPM cair senilai 735.000 rupiah Alhamdulillah saya ucapkan selamat Bagi para KPM yang sudah cair Bantuannya pada hari ini Bagi para KPM